Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan program registrasi ulang nomor ponsel perabayar aman dari praktik jual beli data pribadi. Mereka menyatakan sejak dibuka pada 31 Oktober lalu, telah terdapat 30 juta pelanggan yang telah melakukan registrasi ulang nomor ponsel mereka. Kemenkominfo memastikan registrasi ulang nomor seluler perabayar tidak akan disalahgunakan untuk praktik jual beli data pribadi. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Penyelenggaraan Post dan Informatika Kemenkominfo Ahmad Ramli yang menjamin seluruh operator ponsel tidak akan menarik data pribadi dan disalahgunakan seperti kekhawatiran publik selama ini. Ramli mengungkapkan sejak dimulai pada 31 Oktober yang lalu, sudah terdapat 30 juta lebih pelanggan yang telah melakukan registrasi nomor seluler perabayar mereka sehingga ia menghimbau agar masyarakat tidak khawatir. Bukan berakhir di 31 Oktober, tapi itu adalah tanggal dimulainya registrasi. dan akan berakhir pada 28 Februari 2018. Itu adalah jangka waktunya. Tetapi apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai dengan tanggal 28 Februari, maka akan dikenakan pemblokiran secara bertahap. Jadi pemblokiran secara bertahap. Dan akan di blokir totalnya pada tanggal 28 April 2018. Tapi masyarakat kami imbong untuk tidak menunggu sampai dengan di blokir. Atau tidak menunggu sampai dengan 28 Februari, tetapi bisa sudah melakukan dari saat sekarang. Ini dicontohkan dengan 30 juta yang tadi. Mereka secara responsif dan sangat antusias. Jadi kami juga sangat surprise dalam waktu kemarin kita baru mulai, dan sampai dengan hari ini itu sudah ada 30 juta lebih. Sebelumnya, beredar sejumlah pesan berantai yang mengatakan jika aturan registrasi ulang nomor seluler perabayar sebagai upaya untuk pencurian data pribadi oleh operator seluler sehingga membuat masyarakat resah. Namun hal ini dibantah langsung oleh pihak Kemenkominfo, dan mereka memberikan batas waktu hingga 28 Februari 2018. Namun jika para pelanggan tidak melakukan registrasi ulang, maka nomor mereka akan dilakukan pemblokiran secara bertahap hingga 28 April 2018. Boya Aditya memberitakan dari Jakarta.